selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke baik anak-anak untuk materi di pembelajaran PJUK kali ini yaitu mengenai aktivitas gerak berirama atau kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu memahami penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan irama ketukan atau tanpa dan dengan musik dalam aktivitas gerak berirama yang kedua mempraktekan penggunaan variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor sesuai dengan irama ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama untuk materi yang pertama adalah gerakan lompat jauh melompat adalah gerakan mendorong tubuh ke atas yang dilakukan dengan tumpuan satu kaki untuk menolaknya ya beda ya antara melompat dan meloncat kalau melompat menggunakan tumpuan satu kaki untuk tahapan gerakan lompat jauh yang pertama ada awalan awalannya kalian berlari dari sini kalian berlari kemudian ketika ada di kotak ini ini kotak untuk kita melakukan gerakan tolakan tolakannya menggunakan satu kaki kaki yang terkuat yang terkuat kanan atau kiri itu tergantung kalian selanjutnya ketika selesai menolak kalian lanjutkan gerakan melayang melayang adalah posisi dimana tubuh kita berada di atas udara selanjutnya yang keempat adalah mendarat nah ketika mendarat kalian menggunakan kedua kaki secara sejajar atau bersama dan lututnya mengepir jadi mendaratnya menggunakan kedua kaki agar lebih kuat dan tidak menimbulkan cedera kalau satu kaki nanti beban kaki kalian yang mendarat itu akan terasa lebih berat karena menahan beban tubuh kalian dan dikhawatirkan akan terjadi cedera jadi diusahakan mendaratnya menggunakan dua kaki gerakan lompat jauh saya ulangi tahapannya adalah ada empat yang pertama awalan tolakkan melayang dan mendarat oke next selanjutnya adalah engklet permainan engklet ini permainan yang kita lakukan dengan gerakan lompat atau lompat permainan engklet termasuk permainan tradisional yang dimana di dalamnya terdapat gerakan lompat permainan engklet baik untuk melatih kekuatan otot kaki dan keseimbangan sering ya kalian di kampung atau di halaman rumah kalian bermain engklet oke lanjut selanjutnya adalah gerakan meloncat beda ya melompat dan meloncat kalau meloncat yaitu gerakan mendorong tubuh ke atas yang dilakukan dengan tumpuan dua kaki untuk menolaknya jadi untuk menolak ke atas kalau meloncat menggunakan dua kaki kalau melompat menggunakan satu kaki contoh gerakan loncat yaitu gerakan loncat kata oke coba nanti kalian praktekan di rumah gerakan loncat kata selanjutnya kita masuk ke keseimbangan yaitu memperagakan gerakan meneguk lutut gerakan meneguk lutut dapat melatih kelenturan dan keseimbangan biasanya gerakan ini kita lakukan ketika kita melakukan pemanasan sebelum berolahraga oke yang pertama ayo peragakan berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya meneguk di depan contohnya seperti ini coba nanti kalian lakukan di rumah kalian waktu bisa melihat jam bisa kalian hitung seberapa lama kalian melakukan gerakan tersebut yang kedua yang kedua ayo peragakan berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya meneguk ke belakang kalau tadi meneguk ke depan yang sekarang meneguk ke belakang sama lakukan selama mungkin dengan berdiri dengan satu kaki untuk melatih keseimbangan kalian dan kelenturan kalian yang ketiga ayo peragakan berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya meneguk ke samping jadi diangkat dan dibuka kakinya oke ketiga gerakan tersebut baik untuk melatih kelenturan dan keseimbangan kalian ya yang selanjutnya yaitu memperagakan gerakan atau menirukan gerakan pohon gerakan menirukan pohon tertiap angin ini termasuk gerak dasar non-lokomotor karena dia bergerak dan tidak berpindah tempat gerakan ini dapat melatih kelenturan tubuh kalian yang pertama ada posisi gerakan tumbuhan rendah setengah jongkok dengan posisi seperti ini yang kedua yaitu tumbuhan tinggi lurus tangannya diangkat ke atas yang ketiga tumbuhan bertangkai lebar bertangkai lebar kalian berdiri dan membuka tangan ke samping selanjutnya tumbuhan dengan tangkai berayun jadi kalian berdiri diayunkan ke depan dan ke belakang yang ke empat ada tumbuhan menjulam tinggi dan didiup oleh angin jadi tangan diangkat oke biasanya ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan ke belakang selanjutnya adalah tumbuhan menguncuk oke gerakan ini juga bisa kita lakukan di gerakan pemanasan ketika kita akan berolah agak oke materi PCOK di tema 6.3 dan tema 4 saya rasa sudah cukup nanti kalau anak-anak pelumpahan bisa ditanyakan langsung kepada Pak Firsa atau bisa kalian belajar sendiri di PPT ini di simak lebih lanjut oke untuk sekedar mengetahui gerakan ini namanya apa nah ini namanya gerakan meniti meniti adalah berjalan di atas balok keseimbangan gerakan ini baik untuk melatih keseimbangan kalian oke jangan lupa di rumah anak-anak dikerjakan tugasnya jangan lupa membantu orang tuanya jangan lupa menjaga kesehatan ya sempatkan berolahraga setiap hari 15 menit saja di rumah untuk menjaga kondisi tubuh kalian makan yang banyak dan beribadah yang teratur atau rutin oke terima kasih atas perhatiannya apabila Pak Fudisa kurang jelas dalam penyampaian materi dan ada sedikit salah kata Pak Fudisa mohon maaf sebesar-besarnya jangan lupa di like dan di subscribe youtube sekolah kita atau SUGMA atau bisa MI Islamnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih